Pendekar satu jurus jilid sembilan. Bunki pun tertidur, tidur dengan nyenyaknya. Lengkobok dan Lenghontiok yang berdiri di depan pembaringannya saling pandang, lalu menghela nafas panjang, mereka berjalan keluar dan merapatkan kembali pintu kamarnya. Beberapa langkah mereka berjalan, dari depan muncul Pak Kua Chiang Li Uwi yang memberi hormat sambil cengar-cengir, namun kedua orang ini sama sekali tidak menggubris, begitu masuk di kamar sendiri, belang pintu dibanting keras-keras, meninggalkan Li Uwi yang berdiri sendirian di luar dengan melongo. Meskipun kejadian ini sangat tidak menyenangkan hatinya, tapi apa boleh buat? Dia cuma bisa memandang pintu kamar itu sambil menyumpah di dalam hati. Dengan mendongkol dia menuju ke depan rumah penginapan itu, beberapa penunggang kuda tampak berlari tiba dengan cepat, lalu berhenti dan berlompatan turun dengan lincah. Li Uwi mengamati orang-orang itu dengan lebih seksama, tiba-tiba serunya gembira, eh, bukankah kalian adalah Tong Hong Gou Hyap? Kenapa tidak memberi kabar dulu kepadaku sehingga si Yau terdapat menyambut kedatangan kalian segera ia memburu maju seraya menjurah, katanya berulang kali, maaf, Bila kami tak menyambut dengan baik sementara itu para penunggang kuda itu sudah berlompatan turun, mereka adalah lima orang pemuda berpakaian perlenteh, berwajah tampan dan bertubuh tegap. Di antara kawanan jago perselatan yang berada di rumah penginapan itu ada yang sedang cari angin di halaman depan, ketika mereka melihat Pat Kua Chiang Li Uwi bersikap amat menghormat terhadap kelima orang pemuda yang baru datang itu, mereka sama tercengang serentak mereka menyongsong keluar setelah menyaksikan dandanan kelima orang itu, baik yang kenal maupun tidak kenal segera menjadi paham. Oh, kiranya Tong Hong Ngo Hiap dari Hui Leng Po di Hot Kahu yang datang setelah membetulkan sekadar pakaiannya, kelima pemuda itu lantas menghampiri Li Uwi dan menjabat tangannya dengan hangat setelah itu lima pasang nata mereka beralih pandang dan menyapa pula orang-orang yang dikenal yang berada di sekitar tempat itu. Rata dua kawanan jago perselatan yang mendapat tegur sapa dari kelima orang pemuda itu segera unjuk senyuman bangga seakan-akan suatu kehormatan bagi mereka karena kelima orang pemuda itu bersedia menyapa mereka. Ketika mendengar suara hiruk tikuk, Kauai Be Sintu Kiong Ching yang segera memburu keluar dengan cepat ia pun segera berteriak gembira sungguh tak kusangka. Tong Hong Ngo Heng Teh datang juga kemari dia memburu ke depan salah seorang pemuda jangkung yang tampan itu, serunya dengan gembira, lebih tak pernah kusangka tiat Heng yang berada ribuan li jauhnya hari ini ikut datang pula ke Kang Lam. Ketika si Yau Teh baru terjun ke dunia, persilatan tempoh hari sebenarnya ada keinginan untuk berkunjung ke HOUKH untuk menyambangi kalian tapi lantaran khawatir kalian tak berada di rumah, dan lagi tak berani mengganggu ketenangan orang tua kalian. Maka hahaha, tak nyana akhirnya kita berjumpa juga di sini sejak tiba di situ, senyum ramah selalu tersungging di ujung bibir kelima orang itu, tapi setelah melihat lengan Kiong Ching Yang yang putus sebelah, dengan kaget mereka berseru Kiong Heng, apa yang telah menimpa diri muai, panjang untuk diceritakan Siau Temalu untuk mengatakannya, sahut Kiong Ching Yang sambil menghelana pasai biar sebentar nanti ku ceritakan peristiwa itu. Ia mengerling tiba-dua ia melanjutkan lagi sambil tertawa bukankah kedatangan kalian dan berilah juga lantaran pertemuan Beng Cu yang diselenggarakan pihak Longbong San Cheng pemuda perlente yang berada paling depan yang dipanggil sebagai saudara tiat oleh Kiong Ching Yang tadi tersenyum, memang begitulah sahutnya, sebenarnya kami lima bersaudara jarang sekali pulang ke rumah kebetulan menjelang hari toan yang ini. Kami pulang untuk menengok orang tua, di tengah perjalanan kami mendengar tentang pertemuan besar yang akan diselenggarakan oleh Sin Ciu Cian Hui, seketika tua itu maksud kami untuk berkunjung kemari. Sebenarnya ayahku melarang, kemudian dari toa suhengku yang baru pulang dari seho kami diberitahu bahwa waktu dia beranda di Ciu Leng Hu telah melihat Liong Heng Peci yang tamto ayah juga sedang menuju kanglam, maka ayah lantas mengizinkan kami datang ke sini. Pertama, untuk menyampaikan salam kami kepada tamto ayah, selain itu kami pun disuruh menyampaikan kabar ayah yang selama ini kurang sehat semenjak tamto ayah berkunjung ke rumah tempoh hari, maka dari itu beliau tak bisa mengadakan kunjungan balasan diharap tamto ayah dapat memaklumi. Perkataan pemuda ini amat nyaring, sekilas pandang dapat diketahui bahwa dia memang seorang pendekar keturunan keluarga persilatan. Sinar matanya kembali menyapu sekejap sekeliling tempat itu, sambil tertawa lalu terusnya setiba di kengko baru ku ketahui bahwa saudara sekalian berdiam di sini Apakah tamto ayah juga sudah tiba lho? Apacong Piaw Toh juga datang Kiong Chin yang berseru tertahan? Kenapa si Yauta malah tidak tahu? Sementara pembicaraan berlangsung, di pintu keluar halaman sebelah barat berdirilah dua orang jago silat, satu tua dan yang lain muda. Ketika mendengar pembicaraan tersebut, pemuda itu segera bertanya suhu siapakah kelima orang itu? Kenapa Leong Heng Pets yang menyempatkan diri berkunjung ke rumahnya kelima orang itu bersaudara sekandung, kakek itu menerangkan pula, mereka berdiam di benteng Wilengpo yang terletak HOUKHU di wilayah Kang Lam, namanya tersohor di seluruh kolong langit, coba pikirkan siapa mereka? Apakah pernah kuterangkan kepadamu tentang mereka itu? Pemuda itu termenung sejenak seperti ingat sesuatu, ia lantas menjawab apakah mereka ini adalah kelima Kong Chu, Putra, dan Tiat Kiyacu, si pedang baja, Tong Hong KHAI yang pernah menggetarkan dunia Kang Ho dan bernama Tong Hong Tiat, Kiam, Ceng, Ken, Oh benar, kakek itu tersenyum sambil mengangguk, orang yang barusan bercakap-cakap dengan Kuan Besintu itu bukan lain adalah si sulung Tong Hong Tiat yang belajar Kung Fu pada perguruan Kun Lun di sebelah kanannya yang agak pendek dengan muka bulat seperti rembulan itu adalah Ji Kong Chu, cuan kedua, Tong Hong Kiam yang belajar Kung Fu pada siang soat tai su dari godi berdiri di sebelah kirinya. Yang rada jangkung dengan metu bening dan alis panjang itu adalah Sam Kong Chu Tong Hong Cheng, konon tabiat Sam Kong Chu ini paling berangasan tapi Kung Funya paling melihai, dia adalah satunya murid preman dari ketua si Yow Lim si dewasa ini. Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan dan orang yang berdiri di belakangnya adalah sepasang saudara kembar, lihatlah wajah serta potongan badan mereka yang persis bagaikan pinang di belah dua itu, mereka menjadi murid perguruan Bu Tong Pei, dan mereka pula saudara bungsu dari lima bersaudara ini, namanya Tong Hong Kang dan Tong Hang O. Sambil memuji tiada hentinya ia berkata lagi lima bersaudara ini berasal dari keluarga persilatan, bukan saja keluarga terhormat. Perguruan mereka juga perguruan besar yang disedani orang, apalagi tingkah laku mereka amat sopan, ramah dan bijaksana benar dua gagah dan budiman banji, bila kelakau pun dapat menirukan kera kerja mereka, hal itu tentu bagus sekali pemuda itu berkerut kening seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi urung katanya, bukankah ayah mereka juga seorang pendekar besar yang cemerlang? Kenapa anak-anaknya tidak belajar kufu di bawah bimbingan ayah mereka sendiri? Masakah, masakah mereka tak menghargai ilmu silat ayah mereka sendiri? Kakek itu tersenyum, bukannya mereka tak menghargai kufu ayah mereka sendiri, adalah Tiat Kiam Tong Hong Kahi sendiri yang khawatir didikannya kurang ketat sehingga merusak disiplin mereka, maka ia tidak mewarisi kufunya kepada mereka, sebaliknya suruh anaknya belajar kepada orang lain. Tapi Tong Hong Kahi sendiri juga menerima dua orang murid, salah satu di antaranya adalah Tiat Bin Co Ancu, Tiat Bin Co Ancu bermuka baja, Lui Tin yang pernah kau lihat di seorang tempoh hari, sementara guru dan murid itu bercakap-cakap, Tong Hong Ingo Heng Teh sudah dipersilahkan masuk ke ruang tengah, Koei Be Sintu Kiong Ching yang segera menyiapkan perjamuan untuk menyambut kedatangan mereka. Sambil mengucapkan terima kasihnya, Si Sulung Tong Hong Tiat berkata, sebenarnya tujuan utama kehadiran kami di sini tak lain tak bukan adalah ingin menyaksikan manusia macam apakah Cong Piao Pacu yang berada di Long Bong San Cheng itu baru saja selesai kata-katanya, dari luar pintu muncul dua orang laki-laki berpakaian ringkas warna hitam dengan langkah lebar Tersetibanya di tengah halaman mereka angkat tangannya mengacungkan selembar kartu undangan merah, serunya dengan lantang, atas perintah hamba datang menyampaikan salem buat Tong Hong Go Hiap sekalian memberi empat undangan pula dengan harapan besok tengah hari Tong Hong Go Hiap sudah berkunjung ke perkampungan kami Tong Hong Cheng tertawa dingin, hehehe, cepat amat berita Cian Si Tangan Sakti O,ỏi hahaha, bukannya aku sombong, tidak sampai setengah jam Tong Hong Go Hiap Tiba di sini surat undanganku segera ku kirimkan kepada mereka hahaha saudaramu, menurut kau cukup cepat tidak tindakanku ini demikian sambil mengelus jenggotnya si tangan sakti Cian Hui sedang berkata kepada si malaikat maut ketujuh dan Pak Tu Jit Seth Mo Seng yang ada di sampingnya sambil terbahak-bahak Jip Set Mo Seng berpaling dan memandang sekejap kawanan jago dalam ruangan yang sedang makan minum sambil membuang tusuk giginya, sahutnya sambil tersenyum. Ya, cepat sekali, memang cepat sekali, cuma, dengan dahi berkerutia menyambung, masih ada beberapa hal yang kukuhatirkan mumpung ada kesempatan inginku utarakan pada Tian Heng, ah, kita kan sudah seperti saudara sendiri, kata Xin Ji Yu Tian Hui cepat, masa perlu sungkan bicara? Ayolah saudaramu, katakan saja terus terang, Mo Seng memandang lagi sekeliling ruangan, lalu berkata dengan suara tertahan, apa yang kukuhatirkan tak lain adalah tindakan saudara Tian yang kini boleh dibilang sudah menggoncangkan seluruh wilayah Kang Lam ini sehingga Tong Hong Gero Heng Teh dari Hui Leng Po juga ikut terpancing kemari ku tahu mereka mempunyai peraturan rumah tangga yang ketat. Boleh dibilang jarang sekali berkecimpung di dunia perselatan semaunya sendiri dari sini dapat pula. Ditarik kesimpulan bahwa entah sudah berapa banyak jago perselatan yang telah berkunjung ke Longbong San Cheng saudara Tian ini? Hahaha, makin banyak yang datang semakin baik, Xin Ji Yu Tian Hui terbahak-bahak. Apakah Mo Heng kuatirkan diriku tak mampu memikul tanggung jawab ini Tian Heng, yang kemaksudkan dan ku kuatirkan adalah orang si Hui itu, setiap hari dia selalu murung dengan dayi berkerut, bukan saja tak pandai bersilat, ia juga tak pandai berbicara sampai waktunya nanti, Bila dia berbuat lelucon yang mencertawakan di hadapan kawanan jago dari seluruh dunia ini, bukan, bukankah kita semua akan kehilangan muka seret Xin Ji Yu Tian Hui menutup kembali kipasnya, alisnya yang tebal berkenyi terapat-rapat. Sementara ia masih termenung, Mo Heng berkata lagi, persoalan kedua yang menghuatirkanku adalah yang menyangkut diri Kim Keh, si ayam emas, Xin Yi Tian Hui, dia sudah bentrok dengan Tian Heng, sampai waktunya nanti mungkin tidak akan datang mengacau. Kedatip pun Tian Heng tidak jari kepadanya, akan tetapi kejadian demikian tentu juga menjemukan, maka menurut pendapatku ada baiknya bila Tian Heng melakukan persiapan mulai sekarang, Sialan pikir Xin Ji Yu Tian Hui, memangnya aku tidak tahu tentang hal ini dan perlu kau ingatkan padaku tentu saja pikirannya tak sampai diutarakan tapi sahutnya berulang, Ya, benar, benar selain itu ada satu hal lagi ingin ku bicarakan juga kepada Mo Mo Seng berbicara lebih jauh dengan bangga, Kulihat gerak-gerik Jit Giao Tui Hun tidak jujur orang itu jelas adalah manusia busuk dan licik, Siapa tahu kalau secara diam dua ia mempunyai rencana tertentu yang tidak menguntungkan saudara Tian? Tentang soal ini, ku harap saudara Tian suka bertindak lebih hati-hati, Pelahan Xin Ji Yu Tian Hui mengangguk tiba-tiba ia tertawa, katanya, Hahaha, baru saja Mo Heng mempericara nah Heng, Tak nyana saudara nah segera datang kemari air muka Mo Seng berubah hebat, Ia berpaling dan dilihatnya Jit Giao Tui Hun benar-benar sedang berjalan mendekat dengan langkah pelahan. Baru saja Mo Heng mempericarakan tentang kelihayan tujuh keahlian yang berada dalam kantungmu, Kata Tian Hui lebih jauh sambil tertawa katanya sudah lama ia mendengar namamu, Maka kapan dua dia ingin menyaksikan kelihayanmu itu, Jit Giao Tui Hun nah Hui Hang memandang sekejap ke arah Mo Seng, Katanya dengan tertawa seram, Hehehe, bukankah begitu saudara Tian sekali lagi air muka Jit Set Mo Seng berubah hebat, Tapi segera ia pun tertawa seram, Hahaha benar aku memang berharap bisa melihatnya, Hehehe, ketiga orang itu saling pandang dan sama dua tertawa, Oh no lo, oh no lo, hahaha, titik, hehehe, Demikianlah pada saat yang sama dengan bangganya Kim Kehs yang itu juga sedang tertawa terhadap seorang laki dua pendek kecil yang berwajah jelek dan berbaju compang camping. Bila sampai waktunya nanti, tidak perlu ragu, Pergilah kau mendekati orang yang akan menjabat Cong Piao Pacu itu dan ludahilah mukanya dengan riak kental, Coba lihat apa yang akan dialakukan terhadap dirimu. Hahaha, Tian Hui wahai Tian Hui, Akan kulihat perhitungan suipoamu yang kau anggap bagus itu akan berlangsung berapa lama lagi Sambil memandang cahaya senja yang menghiasi langit barat ia tertawa tergelak dengan bangganya Sementara anak murid Kim Kehpang yang berkumpul di situ ikut bergelak tertawa demi menyaksikan gelak tertawa ketuanya Oh, 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 malam yang penuh dihiasi dengan taburan bintang telah tiba, Angin malam sebagaimana biasanya berembus lembut, Sinar bintang seperti biasa juga memancarkan sinarnya, Air tetap mengalir dan bumi raya ini tetap ening. Tambun Ki baru mendusin ketika kesunyian telah tiba, Dengan samar-samar ia memandang kegelapan di luar jendela sambil mengucap matanya, Sekarang ia baru ingat bahwa jalan darah tidurnya telah ditutup oleh kedua leng bersaudara Dan sekarang Hiat Chu tidur itu telah terbuka dengan sendirinya. Ia tak tahu sekarang sudah jam berapa, Ia berbangkit dan membetulkan pakaiannya yang kusut tiba-dua terdengar derap kaki kuda Ia memecah keheningan sekeliling tempat itu. Siapa yang melarikan kudanya secepat itu di tengah malam buta begini pikirnya dengan alis berkerut Tapi segera ia tertawa sendiri, Buset kenapa aku mesti pusingkan soal itu rambutnya dibenahi, Tiba-dua telapak kakinya terasa dingin ternyata ia tidak bersepatu. Ketika teringat pada kemurungannya sebelum tidur tadi, Derap kuda yang berkumandang dari kejauhan itu telah berhenti, Ia tak memperhatikan di mana derap kuda itu berhenti, Ingatannya kembali tergoda oleh masalah yang telah mengurungkan hatinya selama dua hari terakhir ini, Tak hentinya dia bertanya kepada diri sendiri haruskah aku pergi ke sana Ia akhirnya pergi menjumpai Hui Giok seru hati menjadi dorongan yang tak terkendalikan, Ia membetulkan rambutnya yang kusut kemudian bersepatu, Membuka pintu dan melongo keluar. Tiba dua sesosok bayangan senteng daun kering melayang masuk ke halaman tengah, Ia terkejut dan mementak siapa itu bayangan itu berputar dan melirik sekejap ke arah Tambun Ki, Di bawah cahaya bintang Tambun Ki dapat melihat wajah orang, Ketika sinar mati mereka saling bentur, Serempak keduanya berseru oh, Kau sementara kedua orang itu saling pandang dengan tertegun seorang telah menegur Dan luar pintu Hang Luanggero lekas buka pintu mendengar suara itu, Bun Ki terkejut, Tanyanya, Hang Lu Siok, Apakah ayah yang berada di luar ya orang itu mengangguk? Lalu serunya, Segera kubukakan dengan langkah enteng dia melompat ke depan pintu lihai sekali gintangnya, Orang ini tak lain adalah Seh Seng Huian, Asap ringan dari perbatasan Hang Kahu Hong, Seorang Piao Tung Huiliong Piao Kiok yang tersohor di kedua tepi sungai besar Sebagai satu-satunya jago yang amat lihai dalam hal ilmu meringankan tubuh Tambun Ki ragu sejenak, Kemudian ia ikut melompat ke depan pintu, Ketika pintu terbuka, Seorang kakek berjubah panjang dan tinggi besar segera melangkah masuk, Tia, ayah, dengan kepala tertunduk Tambun Ki menyapa lirih, Kakek itu tak lain adalah Liyong Heng Peci yang tambeng, Pemilik Liyong Hwi Piao Kiok, Orang yang nama besarnya telah menggetarkan dunia perselatan, Mendengar panggilan itu, Dia berpaling, Kemudian mendengus, Sikapnya seakan-akan tak pernah melihat hadirnya Tambun Ki di situ, Kiong Loh Sam, Liyo Loh Tan, Teriaknya, Makin lama kalian semakin tidak becus, Urusan di luaran sudah berubah jadi begini dan kalian masih belum tahu, HMM, Setelah mendengus dan masuk ke dalam baru dia berpaling ke arah puterinya seraya berseru, Anak Ki, Ayoh ikut aku tidak menunggu, Dengan langkah lebar dianai ke atas undakan dan belang pintu, Sebuah kamar dihantamnya keras 29 menegur siapa yang tinggal di dalam, Air muka Tambun Ki berubah tak terkirakan rasa kagetnya melihat arahnya menggedor kamar yang dihuni oleh kedua Leng bersaudara yang berata aneh itu cepat dia memburu maju, Tapi ketika kamar itu diperiksa ternyata kosong, Entah sejak kapan Leng Toa Siok dan Leng Ji Siok telah pergi dari situ, Gedoran yang keras ini segera membangunkan Khoai Be Sintu Kiong Ching Yang dan Pat Khoa Chi Yang Kiu Wui yang berdiam di ruang sebelah, Setelah mabuk tidur mereka sebenarnya nyanyak sekali, Tentu saja tak tahu apa yang terjadi di halaman, Dalam kagetnya cepat mereka melompat keluar dan kamar, Hektometer, Mabuk lagi bukan Teguri Yong Heng Pat Chi yang tambeng dengan geram, Cahaya lampu dalam rumah penginapan itu sekejap kemudian lantas terang-benderang, Pelayan yang masih mengantuk buru dua menyediakan air gun, Kecuali lima bersaudara Tong Hong telah pergi ke Keng Ho, Dalam penginapan itu masih berdiam 20 orang lebih, Sekarang mereka sama bangun dan berpakaian, Sebab mereka tahu pasti ada urusan penting bila Yong Heng Pat Chi Yang yang sudah bertahun-tahun tak pernah meninggalkan ibu kota sekarang telah muncul di sebuah kota kecil di wilayah Kang Lamo. Apa Yong Heng Pat Chi yang telah datang? Hektometer, Betul dua kejadian aneh, Betul dua kejadian aneh, Sin Ji Ucian Hui yang baru mendapat laporan dan bangun dari tidurnya itu menatap lekat dua wajah seorang laki-laki, Met-meta perkampungan Longbong San Cheng yang baru datang memberi laporan, Kemudian dengan suara dalam katanya lagi apakah sudah kau periksa dengan seksama bila hamba tidak mendapat berita yang pasti tak nanti hamba mengganggu ketenangan Cheng Chu Sahut laki dua baju hitam itu sambil menunduk kepala. Sin Ji Ucian Hui menggerutu tak jelas, sementara jari tangannya mengetuk sisi meja tiada hentinya. Heran, sungguh mengherankan kenapa dia memburu kemari gumamnya seorang diri ditinjau dari kedudukannya, Tidak seharusnya dia bersikap setegang itu lantaran urusan yang tak penting ini sorot matanya bergerak mengikuti ketukan jari tangannya alisnya berkerut semakin kencang ia pun mulai termenung dan berpikir Mengapa aku menyusul kemari dengan tatapan tajam liong heng pet chi yang tambeng mengawasi putri kesayangannya, Semua ini tak lain lantaran kau. Aku ingin tanya kenapa kau minggat dari rumah secara diam dua kemana saja kau pergi selama ini? Kenapa bisa serombongan dengan kobok dan hontiok dari lengkok siang bok? Tambun ki berdiri di hadapan ayahnya dengan kepala tertunduk ia tak tahu bagaimana mesti menjawab pertanyaan ayahnya, Sinar lampu di seluruh penginapan telah menyala, tapi dalam ruangan itu hanya ayah dan anak berdua, Ia merasa sinar mata ayahnya setajam sembilu, ia tak berani berbohong tapi betapapun dia harus berbohong. Maka setelah termenung sejenak jawabnya tak tergagap aku ingin melihat Kang Lam, Takut tayah tidak mengizinkan maka diam-diam ku minggat dari rumah sebetulnya aku menjumpai apa-apa, Tapi pada suatu hari secara tiba-tiba aku bertemu dengan dua orang yang memakai baju perlente di sebuah jalan raya di kota CLM. Mereka berdiri di tepi jalan dan minta sedekah, apa yang mereka minta ternyata aneh sekali, Huh apanya yang aneh jengek tambeng dimanapun juga kita mudah temui orang dua persilatan yang mencari sedekah, Buat apa kau campur urusan orang kepala tambun ki yang tertunduk semakin rendah, Lanjutnya dengan suara lirih kulihat banyak orang berkerungun di sana sambil berbisik memaki kedua orang itu sebagai orang sinting. Dengan heran aku pun menghampiri tempat tersebut ada seorang pemuda mengambil serenceng uang kecil dan diserahkan kepada mereka, Tapi tanpa memandang sekejap pun mereka membuang uang itu seraya berkata kalau ingin memberi uang, Berikanlah semua uang yang kau miliki di sakumu. Pemuda itu melengat, sambil menggerutu ia lantas menyingkir. Sementara itu air muka kedua orang ini tetap tenang saja meski mendengar orang mencaci maki diri mereka. Selang sesaat kemudian salah seorang di antaranya berkata kepada rekannya sudah tibakah saatnya rekannya mengangguk dan kedua orang itu pun berlalu di sana. Dalam pada itu aku yang tidak puas mendengar caci maki orang yang tak sedap didengar itu melihat mereka mau pergi. Aku jadi tidak tahan dan berseru, hi akan ku berikan semua uang yang ku miliki untuk kalian mungkin orang yang menyaksikan tingkah laku ku waktu itu akan menganggap aku pun orang sinting. Tambuuk mendengar hektometer, mungkin kedua orang itu adalah lengkobok dan lenghan tiok tambun ki manggut dua. Terusnya, pikir ku waktu itu, sekalipun semua uang yang ku miliki ku berikan kepada kalian juga tak mengapa. Toh aku kenali tol asok yang kaya dan berdiam di kota Cilembu, selain itu aku tak tega melihat kedua orang itu dicemoh orang banyak, mimpi pun tak kusangka mereka berdua akhirnya tak lain adalah ku. Bok serta hentiok yang pernah ayah singgung di masa lampau. Sebenam ya apa yang dilakukan kedua makhluk aneh itu tanya tambeng dengan dahi berkerut. Tersenyumlah tambun kisah mutnya, aku pun baru tahu akhir dua ini rupanya mereka berdiri sedang bertaruh, yang seorang berkata begini sekalipun kita berdiam satu jam di tepi jalan raya teramai belum tentu ada orang yang akan memberikan semua uang yang dimilikinya kepada kita berdua. Tapi rekannya tidak sependapat, padahal, tiba dua dia tersenyum, setelah berhenti sebentar baru meneruskan padahal, kecuali aku, siapakah yang akan memberikan semua uang yang dimilikinya kepada mereka? Ketika mereka lihat aku menyerahkan beberapa puluh tahil perak tanpa mengucapkan terima kasih mereka terima uang tersebut dan segera berlalu, aku pun tidak memikirkan persoalan itu di dalam hati, aku cuma merasa kejadian itu menarik. Kemudian, ia berhenti sebentar sambil melirik sekejap payahnya, legalah hatinya ketika diketahui ayahnya sama sekali tidak marah. Maka ia pun bercerita lebih lanjut ketika malam tiba, aku pun tak jadi mengambil uang di rumah Lito Asok setelah berpikir sebentar, aku mencari rumah gedung yang paling besar untuk, untuk meminjam beberapa puluh tahil perak dari mereka, pada wajah Leong Heng Petci yang yang kering tiba-tiba tersungging sekulung senyuman, dia lantas menukas. Dan kau tak menyangka kalau keluarga yang akan kau gerayangi itu adakah keluarga persilatan juga, akhirnya nyaris kau tertangkap oleh mereka bukan ayah. Dari mana kau tahu tanya bunki dengan matel, terbelalak tercengang. Hektometer tahukah kau rumah yang kau gerayangi itu adalah rumahnya Pelekiam, Pedang Pledak, Cintian Hau, seorang tokoh kenamaan di wilayah Soateng ketika lewat di kota celam tempoh hari, Aku juga menginap semalam di situ dari di aku dengar pada beberapa bulan berselang rumahnya digerayangi pencuri, Kuhran siapakah pencuri yang berani masuk ke rumahnya Pelekiam? Eh, tak taunya adalah perbuatan kasih budak, sampai di sini tambun kita bisa menahan rasa gelinya lagi, dia tertawa cekikikan. Aku pun tidak menyangka kalau gedung itu adalah tempat tinggal beliau waktu itu, aku pun heran kenapa begitu cekatan penghuni rumah ini, Baru saja aku melangkah ke dalam halaman, segera muncul bayangan manusia yang mengadang jalan pergi, Aku sebetulnya aku tidak takut, siapa tahu yang muncul kemudian semuanya adalah jago dua lihai bahkan makin lama jumlahnya semakin banyak belasan pedang mendesak aku sampai sukar untuk bernapas. Setelah kejadian itu aku baru mulai ketakutan untunglah pada saat itu tiba dua muncul dua sosok bayangan manusia, Dengan kecepatan seperti kilat mereka menyambar ke sana sini, dalam waktu singkat beberapa pedang sudah kena mereka rampas. Melihat kelihayan musuhnya orang dua itu mulai berteriak kaget tolong, kung fu pencuri ini lihai sekali, cepat undang keluar loyacu baru selesai mereka berteriak Kedua orang itu telah menarik tanganku dan kabur dan sana, sekalipun mereka berusaha melakukan pengejaran namun hanya sekejap saja kami sudah meninggalkannya, Dan kedua orang itu tentunya lengkobok dan lenghontiok sambung liong heng patci yang tambeng lagi dengan alis berkerut. Sambil tertawa tambonki mengangguk, ya mereka berdualah yang telah menolong diriku, Aku jadi geli sekali setelah mengetahui bahwa jiwaku ditolong mereka, sebaliknya mereka cuma memandang diriku dengan termangung dua tiba-dua salah seorang di antara mereka berkata padaku, Selama setahun mendatang bila kau ada kesulitan, kami akan membantu dirimu dan aku pun menjawab tapi kemana aku harus mencari kalian? Lebih baik kalian mengiring di sampingku saja padahal aku cuma bergurau saja, siapa tahu tanpa dipikir mereka segera menyanggupi permintaanku ini liong heng patci yang tambeng yang sebenarnya lagi marah, Sehabis mendengarkan kisah cerita puterinya yang diiringi tertawa ini rasa gusarnya sudah padam sebagian biarpun sikapnya masih tetap kering. Ketika dia berjalan ke kamar yang khusus disediakan baginya itu, langkahnya begitu tenang, sekalipun dibalik ketenangan tersebut mengandung perasaan yang berat. Ya, aku memang sudah tua gumamnya lirih perjalanannya dari hopak ke kanglam telah mendatangkan rasa letih baginya. Keberhasilan dalam usahanya kekukuhan, dalam kedudukannya serta kemas huran namanya seolah dua racun yang diselimuti gula dan pelahan sedang geraguti cita-cita dan ambisinya yang besar, Juga pelahan sedang meninabobokan ketekunan latihan silatnya, dia yang pada sepuluh tahun berselang masih tidak kenal artinya lelah, sekarang sudah mulai merasa keletihan. Waktu berlalu secepat larinya kuda yang dicambuk, kini berubah ibaratnya ombak di sungai Tiangkang, setelah mengalir pergi selamanya tak akan kembali lagi. Ia menjatuhkan tubuhnya yang tinggi besar itu di atas pembaringan dalam keadaan begini dia hanya berharap tibanya impian indah dalam tidurnya. Aku sudah tua, aku sudah tua, sesaat sebelum tidur dia masih juga mengeluh. Tapi keesokan harinya setelah bangun tidur, ketika tidur yang nyenyak telah mengembalikan semangat hidupnya yang bergairah ketika ia melangkah keluar dari kamarnya, semua orang menyaksikan dia masih sebagai seorang jago tua yang gagah kosan dan termaskur di seluruh dunia, bukan seorang kakek yang kecapaian seperti malam sebelumnya. Seorang laki-laki setengah baya yang bermuka kurus, bertubuh jangkung, berwajah tampan tapi bermata redup dengan bibir yang tipis dan jenggot pendek muncul dari balik kerumunan orang dan menghampiri kehadapannya, selesai memberi hormat dengan senyum di kulum ia menyapa, Tamlo Yacu, sudah lama tak berjumpa, baikkah kau selama ini Leong Heng Paek yang mengerdipkan matanya, sama sekali ia tidak memandang ia kenal orang ini adalah Ko Aisim, si berita kilat, Hoa Giok, seorang yang sepanjang hidupnya bekerja sebagai penjual berita dan tersohor sebagai pembawa berita yang tercepat. Kungfu orang ini tak begitu lihai tapi pembawaannya menarik dan mudah bergaul boleh dibuang selama 100 tahun belakangan ini baru dia ini orang pertama yang menggantungkan hidupnya dan menjual berita. Sebab itu Tam Beng cuma mengangguk dengan wajah kurang senang, ia tidak merasa punya keharusan untuk menyambut sapaan itu. Bagi Ko Aisim Hoa Giok, perlakuan semacam ini sudah biasa baginya, maka ia pun tak pernah memikirkannya di hati dia tetap tersenyum dan berkata pula, Besok adalah saat diselenggarakannya pertemuan besar untuk memberi selamat kepada Kang Lam Wok Lim Beng Cu, apakah Tam Lo Yacu juga akan hadir di Long Hang San Cheng besok siang dengan acuh tak acuh Tam Beng hanya berdehem, sementara itu kawanan jago yang lain lantaran melihat ada orang mulai mengajak bicara Tam Beng tapi Tam Beng tidak menggubrisnya maka mereka lantas mengerubung maju dan menyapa serta memberi hormat. Tam Lo Yacu, sudah lama tak berjumpa, kau kelihatan tambah gagah Tam Lo Chiampu Wampu menyandarkan salam hormat, dengan senyum di Kulum Tam Beng membalas hormat orang dua itu, kemudian ia memberi tanda kepada si berita kilat Hoa Giok, katanya ada urusan apa bicarakan saja dengan Kiong Lo Sam Kho Aisin Hoa Giok mengiakkan, dengan tersenyum tiba-dua ia berkata pula, apakah Tam Lo Yacu ingin tahu sebenarnya manusia macam apakah orang yang akan menjabat sebagai Lok Lim Cong Piau Pacu itu air muka Tam Beng tampak berubah setelah mendengar perkataan itu. Si berita kilat Hoa Giok memang pandai melihat gelagat, segera dia melanjutkan katanya orang itu adalah kaum keroco yang sama sekali tak pandai silat Leong Heng Peci yang terbelalak matanya, tiba-dua dia berpaling ke arah Koa Ibe Sintu Kiong Ching yang yang sejak tadi sudah berdiri di sampingnya lalu memerintahkan berikan amplop kepada Koa Cong Su ini sebagai uang sanggu lalu sambil mengebaskan ujung bajunya dia hendak turun dari undak dua an batu, saat itulah tiba-tiba terjadi kegaduhan di antara orang yang berkerumun, menyusul kemudian terbukalah sebuah jalan lewat ketika dia berpaling ternyata ada lima orang pemuda berpakaian perlente muncul dari kerumunan orang dua itu, mereka tak lain adalah Tong Hongo Heng Teh dan Hui Leng Po. Sudah beberapa hari si berita kilat Loa Giok berjaga di sekitar rumah penginapan itu, kemarin malam dengan uang sebesar 50 tahil perak dia telah menjual berita kepada Mat Matu Dari Lombong San Cheng yang bertugas di dusun itu. Leong Heng Peci yang tambeng telah datang, dan sekarang, dengan berita yang lain dia mendapat uang sebesar 100 tahil perak dan tambeng, dengan senyum bangga berlalulah dia dari rumah penginapan itu, sementara suasana dalam penginapan ramai dengan suara pembicaraan dan gelap tertawa. Beberapa langkah dia berjalan ke arah barat pintu, seorang laki dua berbaju hitam segera menghampirinya, setelah bertukar pandang sekejap, mereka bersama-sama menuju kebalik tikungan sana. Hoa to aku, berita apa yang kau bawa hari ini dengan tak sabar lagi laki dua berbaju hitam itu berbisik? Si berita kilat Loa Giyok tersenyum, pelahan ia tunjukkan sebuah jari tangannya dan menyahut, seratus, agak berubah air muka laki dua baju hitam itu, meskipun agak mahal, namun ia pun mengerti, si berita kilat Loa Giyok biasa mencari makan dari pekerjaan semacam itu, tak lain lantaran berita tersohor cepat dan tepat, terutama dalam soal cepat, terkadang orang lain belum tahu apa yang terjadi, dengan cekatan dia sudah menyampaikan berita itu dengan cepatnya. Sebab itulah beritanya tidak basi, beritanya selalu laku keras dan berapa harga yang diminta belum pernah ditawar orang. Tanpa banyak bicara lagi, laki dua baju hitam itu mengeluarkan dua amplop uang pelak, setelah menimang bungkusan tersebut, Hoa Giyok baru berkata kemarin malam kedua leng bersaudara, telah pergi, sampai hari ini mereka belum kembali, ku tanggung besok siang mereka takkan hadir di longbong sanceng lagi, kenapa kau berani tanggung tanya laki-laki itu, hahaha kalau aku tidak punya akal untuk mengetahuinya, mana berani ku terima uangmu ini, sehut ku Aisin Hoa Giyok sambil tertawa bangga. Setelah berhenti sebentar, tambahnya, mungkin aku masih mempunyai berita yang lebih penting lagi yang menyangkut persoalan ini, tapi sekarang belum begitu pasti, kentongan keempat malam nanti akanku sampaikan lagi kepadamu di sini, maka tidak lama kemudian segera ada seekor kuda yang dilarikan cepat menuju perkampungan longbong sanceng untuk menyampaikan laporan. Setiap persoalan besar yang cukup menggetarkan dunia persilatan, seringkali kelihatan berlangsung secara terbuka, padahal diam-dua penuh dengan intrik, tipu muslihat dan akal busuk, entah berapa banyak manusia yang terlibat dalam usaha semacam ini, cuma bila kau tidak mengalaminya secara mendalam, hal-hal demikian tidak mudah untuk diketahui. Si berita kilat Loa Giyok membagi kelima bungkusan uang perak yang didapatkannya pada tiga bagian bajunya untuk disimpan, dengan begitu rasanya jadi tidak terlampau berat, kemudian dengan kuda cepat ia berfoya dua sehari penuh di kota kengku. Ketika pulang, senja sudah lalu, dari lima bungkus uang perak ini tinggal sisa tiga bungkus saja. Tapi dia yakin sebelum kentongan kelima malam nanti ketiga bungkus uang peraknya itu akan lipat ganda jumlahnya sebab ia percaya sebuah kunci rahasia yang maha penting sudah berada di dalam genggamannya. Sewaktu melewati kota pegunungan itu, dia berhenti sebentar dan memandang beberapa kejap suasana rumah penginapan itu, dalam penginapan masih kedengaran suara orang, ia dapat membayangkan betapa banyak orang yang sedang mengeru meniliong heng peci yang waktu itu dan tentunya dengan pelbagai daya upaya menyanjung puji pada jago tua yang tersohor itu sebagaimana pula yang telah dilakukannya. Ia tersenyum sinis, ia larikan kudanya ke arah longbong san ceng, jalanan yang dia tempuh sebagian besar adalah jalan kecil, sempit dan jarang dilewati orang sebelum mencapai longbong san ceng. Ia menitipkan kudanya di rumah seorang petani miskin lalu sebagaimana malam dua sebelumnya ia menghadiahkan sedikit tuhang untuk petani itu yang diterima dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Ucapan terima kasih demikian boleh dibilang pengalaman yang jarang ditemuinya, maka langkah kakinya lantas terasa jauh lebih enteng dan cepat. Bayangan tubuhnya yang tinggi jangkung dengan langkahnya yang enteng dan cepat segera menghilang di balik bayangan hitam perkampungan longbong san ceng yang luas. Keadaan semacam ini persis seperti apa yang terjadi kemarin malam. Kemarin malam tak kalah kota pegunungan itu tidak memberikan lagi berita yang cukup bermilai baginya, diang dua dialantas mendatangi longbong san ceng, menyusuri jalan yang sudah dikenalnya, dia menyusup ke belakang perkampungan melewati dinding-dinding perkampungan yang tinggi besar, keadaannya ketika itu tidak ubahnya pengemis yang seringkah berjongkok di sudut rumah makan sambil menunggu belas kasihan cuan yang terhormat agar memberikan sisa. Sayurnya untuk mengisi perutnya yang lapar, dia selalu berharap bisa mendapatkan berita penting yang tak mungkin didapatkan orang dari sudut dua tembok yang gelap itu. Tapi sekalipun banyak dinding pekarangan yang melindungi jejaknya, perasaannya waktu itu tegang sekali, sebab dia tahu para penghuni yang berdiam di balik dinding itu adalah orang gagah dan jago lihai yang setiap saat dapat mencabut nyawanya dengan gampang, dia berusaha meringankan langkahnya, kuatir kalau dua menimbulkan suara yang mungkin akan mengakibatkan jiwanya melayang. Berbareng itu ia pun memperhatikan setiap suara yang terpantul dari balik dinding itu, tapi suasana di sekitar tempat itu sangat ening, bahkan detak jantung sendiri dapat terdengar nyata. Tiba-tiba terdengar suara dan balik dinding, dengan cekatan dia menghentikan langkahnya dan memperhatikan dengan seksama. Tampaklah sesosok bayangan pelahan melambung ke atas dinding pekarangan itu, tampaknya orang itu pun sedang memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, setelah menunggu beberapa saat lamanya ia baru naik ke puncak dinding itu, lalu geluk orang itu melompat turun ke sana. Dilihatnya ketika orang itu mencapai permukaan tanah, ternyata imbangan tubuhnya tidak terkendalikan ia terhuyung beberapa langkah ke depan dan akhirnya berdiri tegak, hal ini diam dua mengherankan dia. Siapakah orang ini demikian pikirnya tampaknya tidak mahir ilmu silat, tapi berani melakukan pekerjaan begini di lombong san ceng. Belum habis dia berpikir dari balik dinding pekarangan terdengar seseorang menegur siapa itu dua sosok bayangan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya segera melayang keluar dan melayang turun tepat di hadapan bayangan orang yang tak pandai bersilat itu. Hoa Giyok terkejut, cepat ia menyembunyikan diri di balik pohon besar, bernapas pun tak berani keras-keras, dengan hati-hati dia mengintip ke sana. Dilihatnya orang yang sama sekali tak pandai silat itu tidak menjadi kaget atau gugup malahan sambil membusungkan dada dia menyahut aku selang. Sesaat ia dapat melihat bayangan orang tersebut ternyata adalah seorang pemuda berbaju perlenteh, sekalipun di tengah kegelapan wajahnya tak terlihat jelas, tapi ia dapat merasakan betapa gagah dan tampannya pemuda itu, boleh dibilang belum pernah ia temui pemuda segagah dan setampan ini. Hatinya tambah tegang, dia ingin tahu bagaimanakah reaksi dan kedua orang pengadangnya tadi. Ternyata kedua orang pengadang itu sama menyurut mundur selangkah lalu dengan hormat berkata, oh, kiranya Hui Tai Sian Seng adanya di tengah malam buta begini. Hui Tai Sian Seng hendak pergi kemana hampir saja. Hoa Giyok menjerit kaget ketika kata-kata Hui Tai Sian Seng menyusup masuk ke telinganya. Benarkah dia ini Hui Tai Sian Seng yang akan menjabat Chong Piao pacunya orang Lok Lim di wilayah Kang Lam demikian pikirnya, tapi kenapa dia tak pandai ilmu silat? Apalagi dia adalah seorang pemuda yang ternyata masih muda belia? Si berita kilat merasa hal ini terlampau aneh dan sama sekali tak masuk akal, pelahannya berjongkok dan bersembunyi lebih hati dua. Didengarnya Hui Tai Sian Seng itu sedang menyahut dengan dingin di tengah malam sejuk ini aku ingin jalan-jalan di luar, boleh bukan kedua pengadang itu adalah dua orang laki kekar berbaju ringkas, sinar mat mereka tajam, gerak-geriknya enteng dan lincah jelas kedua orang ini mempunyai iim silat yang tangguh, tentu kedudukan mereka di dalam longbong san ceng tidak rendah. Mendengar permintaan itu, kedua orang tersebut saling pandang sekejap, lalu tertawa terbahak-bahak, ialah seorang di antaranya menyahut sambil tertawa, ia sungguh tak kusangka Hui Tai Sian Seng mempunyai kegembiraan sebesar itu untuk berjalan dua di tengah malam sejuk ini, bila tidak keberatan kami berdua memberanikan diri untuk menemani Hui Tai Sian Seng berjalan dua mencari angin, ia sengaja berhenti sebentar untuk tertawa kemudian menambahkan tentunya engka setuju bukan Hui Giok yang dipanggil sebagai Hui Tai Sian yang baru kaget setelah mendengar perkataan itu, sinar matanya berkeliaran memandang kesana kemari, untuk sesaat lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah kata. Si berita kilat Hoa Giok yang bersembunyi di balik pohon jadi tidak habis mengerti oleh adegan tersebut, ia tak menyangka di antara Hui Tai Sian Seng dan Sin Jiukian Hui bisa terjadi hubungan aneh begini. Dilihatnya setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya Hui Tai Sian Seng lantas berkata dengan dingin kalau begitu kehendak kalian, terserahlah perasaan Khoai Seng Hoa Giok sekarang walaupun diliputi ketegangan tapi juga merasa gembira, sebab ia tahu di balik persoalan ini masih tersimpan rahasia yang tidak dapat dibocorkan kepada orang luar, dan rahasia bagi orang lain berarti uang baginya. Ia saksikan bagaimana kedua orang laki dua kekar itu menggapit Hui Tai Sian Seng dari kanan dan kiri terus berjalan ke depan. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba langkah kedua orang itu sempoyongan serentak mereka memutar badan sambil membentak siapa, apa. Baru setengah dua bentakannya, tiba-tiba saja kedua orang itu sempoyongan pula dan akhirnya roboh terjungkal. Perubahan itu sangat mendadak Khoai Sien Hoa GFBK sampai menutup mulut sendiri agar tidak menjerit kaget. Agaknya Hui Tai Sian Seng juga terkejut oleh peristiwa itu. Dia berjongkok dan memeriksa denyut nadi kedua orang itu, kemudian berbangkit sambil melihat telapak tangan sendiri. Hoa Gio yang bersembunyi di balik kegelapan diam dua merinding, di bawah cahaya bintang ia lihat kedua tangan Hui Tai Sian Seng berlepotan darah. Sambil merentangkan telapak tangannya yang penuh darah itu, Hui Tai Sian Seng memutar badannya keempat penjuru sambil bergumam siapa. Siapa malam semakin kelam, hawa terasa dingin, angin yang berembus menggoyangkan ranting dan dedaunan sehingga menimbulkan suara gemerisik. Memang sudah banyak kejadian seram dan mengerikan yang pernah dijumpai Khoi Sien Hoa Gio sepanjang hidupnya, ia pun tahu apa yang terpampang di depan matanya sekarang menyangkut suatu rahasia besar bagi dunia perselatan akan tetapi perasaannya waktu itu betul dua ketakutan dan ngeri sekali, hampir saja dia bangkit berdiri untuk kabur sejauh duanya. Akan tetapi hanya sekejap saja, ketika dia menengadah, di kedua samping Hui Tai Sian Seng tahu dua sudah bertambah pula dua sosok bayangan manusia, kedua sosok bayangan itu tinggi kurus kering menyerupai setan yang mendadak muncul dari bawah tanah, mereka muncul dengan begitu saja tanpa menimbulkan suara apapun hampir saja Hoa Gio tidak percaya pada matanya sendiri, tapi ia berusaha mengendalikan rasa kaget dan ngerinya sekali lagi dia memandang ke depan. Nol kiranya mereka diangdua ia membatin. Kedua sosok bayangan yang muncul secara mendadak itu bukan lain adalah Kobok dan Hantiok yang tadi masih berdiam di penginapannya, waktu dia berangkat tadi dia tak tahu mengapa kedua orang aneh ini bisa muncul di sini, ia lebih dua tak tahu sebenarnya ada hubungan apa antara mereka dengan Hui Tai Sian Seng, dilihatnya kedua orang aneh itu sedang mengawasi Hui Tai Sian Seng dengan pandangan yang dingin. Anak Ki sakit ucapan pertama yang kaku meluncur keluar dan mulut mereka. Hoa Gio terkesiap, siapa itu anak Ki? Mengapa tengah malam buta begini Kobok dan Hantiok berkunjung kemari, bahkan tak segan dua membunuh kedua orang tadi hanya untuk memberitahukan bahwa anak Ki sakit dengan keheranan ia memandang pula ke depan, dilihatnya Hui Tai Sian Seng merasa kaget demi mendengar perkataan itu, air mukanya agak berubah, malahan dengan gelisah lantas bertanya kenapa dia sakit? Sakit apa Hektometer? Dia sakit lantaran kau Leng Kobok mendengus. Tengoklah dia sambung Leng Hong Tiok. Kauai Sing Hoa Gio bagai tenggelam dalam kabut tebal, betapapun cerdiknya juga tak tahu hal huanya, cuma lamat dua ia dapat menduga anak Ki yang dimaksudkan Leng Kobok dan Leng Hong Tiok itu kemungkinan adalah tambun Ki Putri kesayangan Leng Heng Pak Tiang, tapi justru lantaran itu dia semakin bingung. Sudah pasti Hui Tai Sian Seng ini bukan lain adalah bakal Cong Piau Pacu kaum Lok Lim di wilayah Kang Lam sedang semua orang perselatan tahu. Tindakan Sin Ji Ucian Hui ini, tujuannya tak lain adalah ingin mempersatukan seluruh orang Lok Lim di daerah Kang Lan agar bersama-sama menghadapi kekuatan Hui Leng Piau Kiok tapi kenapa bakal Cong Piau Pacu ini justru punya hubungan dengan Leng Li Tambun Ki. Bahkan katanya Tambun Ki jatuh sakit lantaran dia ada sementara persoalan yang dianggap sebagai kejadian biasa oleh mereka yang mengetahui latar belakang peristiwa itu, tapi justru membingungkan orang di luar lingkungan demikian pula keadaan Hoa Gio sekarang. Cahaya bintang menyoroti kedua sosok mayat yang berlumuran darah, di samping mayat-mayat itu berdiri dua orang aneh serta seorang pemuda yang tampaknya dalam keadaan bingung di tengah keremangan malam, pemandangan semacam itu menambah seramnya keadaan. Sementara itu Hui Tai Sian Seng menghela nafas setelah tertegun sejenak ia berkata, Aku tak dapat pergi diam-diam kau Aisin Hoa Gio menggut seandainya aku menjadi dia aku pun tak akan pergi, rupanya jawaban itu membangkitkan amarah Leng Kobok dan Leng Hontiok. Leng Kobok tertawa dingin hektometer. Lantaran kau dia jatuh sakit, hanya pergi menengoknya saja kau tak mau hehehe, ada sementara orang suka menolak arak kehormatan dan lebih suka arak hukuman, pernahkah kau pikir bahwa hari ini kau dapat menolak untuk pergi sambung Leng Hontiok sambil tertawa dingin? Setiap kali Leng Kobok dan Leng Hontiok berbicara, suaranya selalu dingin seram bagaikan suara yang berasal dari liang kuburan, kendatipun Khoai Simhoa Gio bukan orang penakut tidak urung bergidik juga dia. Siapa tahu baru saja habis ucapan Leng Hontiok, mendadak dari balik hutan di kejauhan berkumandang suara seseorang yang nyaring merdu sekata demi sekata diiringi tertawa kalau tidak pergi lantas. Kenapa Hoa Gio baru sempat mendengar kata kalau tidak tahu dua sesosok bayangan orang melarang tiba dari balik kegelapan, tampaknya tidak cepat tapi lenyap suaranya bayangan itu pun sudah melayang tiba di depan mereka dengan rentengnya. Hoa Gio adalah orang Kang Oung Lung, sekalipun kungfunya tidak terlampau tinggi tapi semua orang yang berhubungan dengan diarata dua adalah jagoan ternama di dunia perselatan walaupun begitu selama hidupnya belum pernah melihat orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh selihai ini. Selagi ia tercengang, Leng Kogok dan Leng Hontiok telah berseru dengan terkejut. Hah, Kim Tong Gio Kliko Aisin Hoa Gio yang memang sudah tegang semakin tergetar demi mendengar nama yang termasuhur itu, cepat dia memandang ke sana, dilihatnya tokoh legendaris dunia perselatan ini adalah seorang perempuan tinggi besar dengan baju panjang tipis sehingga kelihatan garis tubuhnya yang kekar. Yang aneh lagi, di punggung perempuan ini menggendong sebuah keranjang kuning dan di dalam lera keranjang meringkuk seorang laki dua kerdil berbaju warna emas, meski tidak jelas wajahnya dipandang dari jauh, tapi samar dua terlihat laki dua dalam keranjang yang mirip anak kecil itu selain berbaju perlente juga berjenggot, siapapun bila pertama kali melihat Kim Tong Gio Kliko tentu akan tercengang dan tidak percaya pada pandangan sendiri, demikian pula dengan Khoai Sim Hoa Gio Kliko. Meskipun dia tak menyangka kedua tokoh aneh yang termasuhur di dunia, perselatan ini ternyata memiliki potongan badan yang istimewa begini. Waktu dia memandang pula ke sana, dilihatnya Leng Kobok dan Leng Hong Tio Kliko sudah berdiri berjajar dan sedang mengawasi Kim Tong Gio Kliko tanpa berkedip, tubuh mereka kaku sikapnya dingin, seandainya angin malam tidak mengibarkan ujung bajunya mungkin orang akan mengira mereka adalah patung. Hoa Gio Kliko menelan air liurnya seolah-olah hendak telan kembali jantungnya yang yaris melompat keluar. Rembulan telah condong ke langit barat, hal ini membuat tempat sembunyi tambah gelap, meski bintang bertaburan di angkasa, malam yang dingin, ia lebih suka berada di tempat lain daripada berada di tempat semacam ini. Didengarnya Gio Kliko sedang tertawa ringan sambil menuding Rui Tai Sian Seng yang berada di sampungnya. Ia berkata orang tak sedih pergi bersama kalian, berdasarkan apa kalian memaksa orang mengikuti kehendak kalian? Apalagi dia sudah punya janji lebih dahulu dengan kami ku kira belum tiba gilirannya pada kalian, pelahan sinar Matu Kogok dan Hong Tio Kliko beralih dari wajah Kim Tong Gio Kliko wajah Hui Gio Kliko, meskipun air muka mereka tetap kaku tanpa emosi namun dalam hati merasa heran. Aneh, dari mana mungkin anak muda si Hui ini mempunyai hubungan dengan Kim Tong Gio Kliko belum habis berpikir, tiba dua terdengar gelak tertawa nyang, menyusul pandangannya terasa kabur tahu-tahu Kim Tong meloncat keluar dan keranjang. Gliko Aisim Hoa Gio Kliko melihat bentuk badan Kim Tong yang kerdil itu tapi dilihatnya lengkobok maupun lenghontiok tanpa mengeluarkan suara terus sayung telapak tangan dan secepat kilat membacok batok kepala Kim Tong. Perayawakan kobok maupun hontiok tinggi kurus, sedangkan perawakan Kim Tong sangat cebol dan bacokan keempat tangan lengkok siangbok ini segera tercipta selapis bayangan hitam yang besar. Seakan dua bukit yang tiba dua amruk ke atas kepalanya, Hoa Gio Kliko melihat sekujur badan Kim Tong sudah terkurung di bawah keempat telapak tangan itu, tampaknya tak mungkin lagi baginya untuk berkelit maupun menghindar. Hui Tai Sian Seng kelihatan berseru kaget, sedangkan Gio Kliko dengan senyuman di kulung berdiri di samping sambil berpeluk tangan, seolah dua tak tahu bahwa kobok dan hontiok tiba dua melancarkan serangan. Ketika empat telapak tangan yang besar itu hampir mengenai tubuh Kim Tong yang cebol, mendadak saja Kim Tong tersenyum, lengannya seperti tidak melakukan gerakan apa dua, tahu dua kedua telapak tangannya menangkis ke atas. Koai Sien Hoa Gio menyaksikan pukulan yang melontarkan kobok dan hontiok itu seperti gugur gunung dasyatnya, sebaliknya tangkisan Kim Tong seenteng kapas, tampaknya seperti tidak bertenaga selagi dalam hati ia berkeluh bagi Kim Tong, mendadak terdengar suara plak-plok empat kali, tubuh Kim Tong yang kecil pendek masih tetap berdiri tegak di tempatnya, sebaliknya lengkobok dan lenghontiok malahan tergetar selangkah ke belakang. Aneh, pikir Hoa Gio, nama Kim Tong sedemikian tersohor, apakah dia pakai ilmu hitam Hoa Gio tidak tahu bahwa tangkisan Kim Tong tadi tampaknya sangat enteng seperti tak bertenaga, tapi sebenarnya suatu pukulan yang memakai tenaga dalam, cuma oleh karena tenaga dalam yang dilatih Kim Tong termasuk unsur lunak dan dingin, maka bagi pandangan orang lain serangan itu seperti tak berkekuatan padahal kehahatannya sukar dilukiskan. Ketika menangkis tadi ia sudah menghantam telapak tangan kanan lenghontiok dan tangan kiri lengkobok, menyusul telapak tangannya membalik, dengan punggung tangan dia menghantam lagi telapak tangan kiri lenghontiok dan tangan kanan lengkobok, karena itu benturan yang terjadi adalah empat kali. Karena itu, baik kobok maupun hontiok segera merasakan telapak tangannya jadi panas, sekujur badan bergetar keras tanpa kuasa ia mundur selangkah ke belakang. Sebetulnya Hoi Gio menaruh perasaan kasihan terhadap tokoh ajaib yang bertubuh abnormal ini, tapi setelah menyaksikan kelihayan kungfunya yang sanggup mendesak mundur musuh tangguh hanya dalam sekali gemrak, rasa kasehannya itu segera berubah menjadi perasaan kagum. Kim Tong kembali bergelak nyaring, di tengah gelak tertawanya itu tahu dua badannya melambung lagi ke udara, dalam waktu singkat dia melepaskan beberapa kali pukulan gencar. Sebelum serangan itu mencapai sasarannya lengkobok dan lenghontiok sudah merasakan angin dingin yang merasuk tulang menyambar tiba, hati mereka terkesiap, setelah saling pandang sekejap, mereka bergerak bersama, telapak tangan kanan lenghontiok segera bergerak dari kanan menuju ke kiri, tangan kiri dari bawah menuju ke atas, sebaliknya tangan kiri lengkobok bergerak dari kiri ke kanan, tangan kanan bergerak lurus ke depan. Belang empat kaya benturan kembali menggelegar, dengan tubuh mereka yang jangkung dan lengan yang panjang, keempat tangan mereka seakan dua hendak menjepit tubuh Kim Tong di tengah, padahal waktu itu Kim Tong yang cebol masih mengapung di udara, tampaknya ia sudah tak mampu menghindarkan diri lagi. Tak terduga, mendadak pergelangan tangannya berputar, plak-plok, empat kali benturan menggema lagi di udara dalam sekejap itu dia menyambut pula keempat pukulan kobok dan hontiok itu secara keras di udara, kemudian badannya yang cebol berjumplitan dan melayang turun di belakang kobok serta hontiok dengan kepala di bawah dan kaki di atas, kedua tangan direntangkan dan tangannya bagaikan pedang serentak menutup jalan darah kengcin hiat di bahu kiri dan kanan kobok serta hontiok. Semua gerakan itu dilakukan dengan enteng dan cepat seperti setan gentayangan malahan gerakan telapak tangannya juga cepat luar biasa. Cepat kobok dan hontiok rendahkan bahu dan geser langkah, dengan tangan kanan lengkobok dan tangan kiri lengkontiok mereka berputar membentuk setengah lingkaran, tau dua tangan yang lain terus menerobos ke depan dan menghantam jurus Cian Tiong Siagoat. Memanah rembulan dari lingkaran, ini meski hanya suatu serangan yang sederhana, namun kuat sekali baik untuk bertahan maupun untuk menyerang, cepat dan dasyat serangannya, suatu juru sampuh ilmu pukulan kelas tinggi. Tak taunya ketika serangannya meleset, Kim Tong sekali lagi melejit ke udara, dengan ujung kaki dia menendang telapak tangan kanan lengkobok dan telapak tangan kiri lengkontiok, mengancam jalan darah Ho Si Hyat di pinggir telapak tangan. Dalam kegelapan caranya mengincar jalan darah dengan ujung kakinya ternyata sangat jitu, hal ini membuat kobok dan hontiok terkesiap, cepat mereka menarik tangan dan melancarkan serangan lagi secepatnya, kali ini mereka menabas pergelangan kaki Kim Tong. Perlu diketahui baik lengkobok maupun lengkontiok adalah jago lihai yang sudah punya nama besar dalam dunia persilatan, dengan sendirinya kungfu mereka lebih hebat dari siapapun, sekalipun Kim Tong memakai sepatu baja dan kas besi, bila terkena serangan mereka tentu juga tulang akan remut atau patah, padahal waktu itu sudah cukup lama Kim Tong melambung di udara, tubuhnya sekarang merosot ke bawah, bila dia melayang ke belakang, serangan terhadap kakinya memang bisa dihindari akan tetapi karena gerakan itu dadanya akan terbuka, padahal meski kobok dan hontiok sedang menyerang dengan tangan kiri dan tangan kanannya, namun sebagian tenaganya masih terhimpun di tangan lain, bila ada peluang segera mereka akan menyerang pula. Siapa tahu kedua kaki Kim Tong yang cuma sebesar lengan orang dewasa itu mendadak memancal ke belakang, kemudian bersalto lagi di udara, dengan kepala di bawah dan kaki di atas, ujung telapak tangan secepat kilat menjabat. Leng kobok maupun Leng hontiok benar dua sangat kaget, sama sekali mereka tak menyangka tubuh lawan yang sudah mulai meluncur turun itu tahu dua bisa melejit kembali di atas, untuk menarik kembali serangannya jelas tak sempat lagi, tahu dua telapak tangan mereka terasa kaku kesemutan. Segera Kim Tong mencengkeram urap na di pergelangan tangan mereka, seketika seluruh tubuh kobok dan hontiok jadi lemas tak bertenaga. Kim Tong tertawa panjang, ketika meluncur ke bawah, dengan ujung kaki secepat kilat dia tutup pula jalan darah di pinggang kedua orang itu. Khoai Sin Hoa Gio terkesiap dan kagum luar biasa, ia lihat Kim Tong bergerak mengapung di udara seakan dua bersayap saja, bahkan tidak diketahui gaya kungfu dari aliran menakah. Dan selagi dia melenggong itulah terdengar Kim Tong tertawa panjang dan melayang turun ke tanah, sedangkan kobok dan hontiok lantas menggeletak lemas. Gio Kli tertawa senang, dengan nada kagum bercampur memuji dia bertepuk tangan dan berseru. Sepuluh tahun tak pernah menyaksikan Toa Kho bertempur tak tersangka hari ini hahaha kegagahan Toa Kho ternyata sedikit pun tidak berkurang, lalu dia berpaling kepada Hoi Gio dan menambahkan coba lihat, kepandayan Toa Kho ku ini terhitung nomor satu di dunia atau tidak perempuan ini bertubuh tinggi besar, kasar dan kekar, tapi sewaktu berbicara suaranya lembut dan merdu seperti seorang gadis yang manja, diam Ko Aisim Hoa Gio sangat geli, tapi tidak berani tertawa. Sementara itu Kim Tong sedang memandang kobok dan hontiok yang terkapar di tanah, kemudian memandang pula kedua mayat tadi, ia tertawa dingin, katanya kepada Gio Kli, tolong bawalah kedua batang balok kayu ini, ringkus mereka beberapa hari agar mereka tidak banyak omong nanti Ko Aisim Hoa Gio merasa menggigil, bulu kuduknya sama berdiri. Agar mereka tidak banyak omong, pikirnya wah, bila mereka tahu masih ada orang lain yang mengetahui kejadian ini, bukankah, dia menghela nafas dan tak berani berpikir lebih jauh dilihatnya Gio Kli dengan satu tangan menjinjing sesosok tubuh, dia mengempit badan kobok dan hontiok di bawah ketiaknya lalu kepada Hoi Gio alias Hoi Tai Sian Seng, dia berkata lekutlah padaku, ada barang bagus akanku berikan padamu di alantes berlalu lebih dahulu. Sesudah bayangan mereka lenyap di kegelapan malam, Ko Aisim Hoa Gio baru mengembuskan napas lega. Siapa tahu, mendagak kepalanya seperti disentuh sesuatu, ia kaget dan kontan angkat langkah seribu setelah lari terbirit-birit agak jauh baru berani mengintip ke belakang, namun di belakangnya tetap sepi tak nampak bayangan seorang pun dia merabal kepalanya, ternyata sepotong kecil ranting pohon yang hinggap di atas kepalanya. Kembali dia mengembus napas lega meski peluh dingin sempat membasahi sekujur badannya. Malam ini, meski sudah dilewati pula seharian yang panjang, namun bila perkenang kembali kejadian kemarin malam, hatinya masih kebat-kebit dan takut damdiam. Ia pun merasa geli kepada dirinya sendiri yang penakut. Tapi, memang begitulah pekerjaannya, ia sudah biasa hidup di antara ketegangan dan ketakutan untuk menyelidiki keadaan pribadi serta rahasia orang lain dia memang hari membayar dengan imbalan yang cukup besar karena itulah meski pengalaman semalam cukup membuatnya takut, toh malam ini ia berani menyerempet bahaya lagi dengan mendatangi kembali tempat yang telah dikunjunginya semalam. Sekarang dia berdiri lagi di bawah pohon seperti kemarin. Rembulan masih juga bersinar dari tempat yang tak berubah. Maka suasana di bawah ini juga tetap gelap seakan dua tempat yang tergelap di bumi raya ini. Dia mengembuskan nafas lega dengan hati diperiksanya lagi keadaan sekitar tempat itu dahan pohon amat besar dengan ranting yang tak terhitung jumlahnya daun rimbon membuat tempat itu semakin rapat, apalagi semak tak belukar yang tumbuh subur di sekitar pohon tersebut sekali lagi dia mengangguk dengan perasaan lega. Tempat ini memang tempat yang paling aman untuk bersembunyi demikian pikirnya. Maka lapun bersembunyi di tempat yang menurut anggapannya paling aman dengan matli yang jelilatan ia mulai mengawasi keadaan di sekitar tempat itu dan berusaha menemukan sasaran yang dirasanya berharga untuk diselidiki. Angin berembus lewat menggoyangkan gedaunan bintang berkedip memenuhi angkasa, keadaan malam ini tak berbeda dengan malam sebelumnya, indah, tenang dan nyaman. Malam di musim semi memang selalu indah. Lama dan lama sekali, ia menggerakkan tubuhnya kian kemari dengan perasaan tak tenang. Aneh, mengapa tidak terjadi suatu peristiwa apapun ia berusaha menunggu lagi dengan tak sabar, tapi suasana di sekitar tempat itu tetap tenang dan hening. Sekarang kesabarannya mulai berkurang. Mungkin malam ini tak akan terjadi apa dua? Mengapa aku harus menunggu terus di sini seperti orang bodoh tapi dengan cepat ia menghibur dirinya sendiri ah, kenapa tidak sabar menunggu sebentar lagi? Mau pergi juga mesti tunggu sampai rembulan sudah condong ke pucuk pohon sana, rembulan mulai doyong ke sebelah barat, kian lama kian condong sehingga akhirnya sampai di atas pohon di seberang kali kecil sana, ia menengadah lalu menghela nafas kecewa. Sekarang baru dirasakan olehnya bahwa perbuatannya benar dua bodoh, malam seindah dan senyuman ini telah disiasiakan dengan begitu saja menunggu sesuatu yang tak ada gunanya. Ya, seharusnya aku mesti tahu bahwa malam ini tak akan terjadi peristiwa apa dua lagi, memangnya orang lain sengaja menerbitkan peristiwa cuma untuk ditontonkan kepadaku saja. HMM, aku betul dua tolol, tahu begini, ranjangnya si Yau Cui di kota Kengko pasti lebih nyaman daripada tempat ini, sambil menggerutu dia merangkak bangun dan tempat sembunyinya. Akan tetapi, sebelum dia berdiri sesosok bayangan tiba dua terlihat sedang bergerak dari kejauhan yang lebih menggirangkan lagi ternyata orang ini adalah Wittai Sian Seng sepanjang jalan, gerak-gerik pemuda itu persis seperti orang sinting tangan dan kakinya digerakkan ke sana kemari tanpa berhenti hal ini membuat koaksin Hoa Giyok jadi melongo. Tapi ketika dilihatnya orang hanya sendirian, hatinya merasa lega. Sementara itu Wittai Sian Seng sudah semakin mendekat, tapi kaki dan tangannya masih menari ke sana kemari, sekilas pandang gerakan tersebut seperti tidak beraturan, tapi ketika diawasi dengan lebih siksama, maka terlihatlah bahwa telapak tangan kirinya selalu bergerak dari kiri ke kanan membuat gerakan melingkar, lalu tiba dua ditarik kembali, sedangkan telapak tangan kanan selalu membuat gerak lingkaran dari dalam menuju luar lalu menyodok lurus ke depan, pinggangnya bergeliat ke kanan, sikut kirinya berbareng menyodok dan kaki kanannya mendadak menendang. Semula koaisin Hoa Giyok memperhatikan gerakan itu dengan termangu, tapi lama-kelamaan ketika dilihatnya permainan pemuda itu melulu hanya gerakan yang sama, akhirnya Hoa Giyok tertawa geli pikirnya masa gerakan semacam ini juga terhitung sesuatu jurus serangan. Entah ia pelajari gerakan ini dari mana? Wah, kalau dengan jurus serangan macam begini pun bisa melukai orang, hehehe kecuali lawannya adalah orang tolol, dilihatnya Hui Tai Sian Seng seperti orang yang kehilangan sukma, masih terus menggerakan kaki dan tangannya membuat gerakan yang sama ketika tiba di hadapannya tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Hoa Giyok seandainya diaku tangkap, lalu ku bawa ke tempatnya Liong Heng Pachi yang sana, kejadian ini tentu akan jauh lebih mengembirakan hatinya daripada berita apapun paling sedikit. Paling sedikit aku bisa mengeruk beberapa ribu tahil perak darinya, hahaha, melihat tindak tanduknya yang tolol dan lagi tak pandai silat, mustahil sekali cengkeram tak dapat kubeku. Berpikir sampai di sini hatinya sangat girang, tapi ketelitian dan kewaspadaan sudah menjadi pembawaan orang ini dengan seksama ditelitinya pula keadaan di sekitar tempat itu, setelah yakin sasarannya berada sendirian barulah ia mau bertindak. Berhenti tiba-tiba ia membentak. Waktu itu pikiran Hoa Giyok sedang tenggelam dalam suatu keadaan yang serba baru dan aneh kaget sewaktu mendengar bentakan tersebut cepat ia berhenti. Dilihatnya dari balik kegelapan di tepi jalan melompat keluar sesosok bayangan sambil menghampiri di hadapannya orang itu pun menegur apakah handa ini Hui Tai Sian Seng? Sekali lagi Hui Giyok kaget dikiranya orang ini adalah anak buah Sin Ji Ucian Hui tetapi ketika diamati lebih lanjut ternyata orang berperawakan jangkung dengan baju yang perlenteh lagi pula ginkangnya tidak seberapa lihai belum pernah dikenal sebelumnya maka setelah ragu dua sejenak akhirnya dia menyahut ya, aku memang Hui Giyok, ada urusan apa mencari diriku oh jadi dia bernama Hui Giyok pikir kuai simho a Giyok dengan geli. Ia mengering, kemudian memperkenalkan diri aku bernama Tan Chu yang sudah lama mengagumi nama besar Hui Tai Sian Seng cuma sayang selama ini tak ada kesempatan untuk berkenalan sungguh tak tersangka sekarang kita bisa berjumpa di sini. Hahaha sungguh sangat beruntung bagiku kecerdikan orang ini memang mengagumkan meskipun dia hendak menangkap Hui Tai Sian Seng dan menyerahkannya kepada Liong Heng Pe Chiang untuk mendapatkan uang namun ia pun tak ingin menyalahi si tangan sakti Cian Hui maka dia sengaja menggunakan nama palsu dengan demikian andaikan Hui Tai Sian Seng tidak mati juga tidak akan tahu siapakah dia sebenarnya lebih dua sinjiu Cian Hui tentu juga tak akan mengetahui peristiwa ini hasil karya siapa nama besar apa yang kupunyai demikian Hui Giyok berpikir karena ucapan orang tadi meskipun sangsi bercampur curiga tapi lantaran Tan Supeng ini berwajah tampan Kere bicaranya juga sopan dan tidak memberi kesan jelek kepadanya maka buru dua sahutnya perkataan saudara terlampau berlebihan selangkah demi selangkah Kui Seng Hoa Giyok menghampiri anak muda itu sembari celingukan ke sana kemari ketika ia yakin bahwa sekeliling situ tak ada orang lain diam-diam ia sangat girang besok pagi adalah saat nama besar anda akan menggemparkan seluruh dunia katanya sambil tersenyum dan malam ini ternyata anda masih berminat untuk berpesiar malam hahaha anda memang pandai mencari kesenangan sungguh pandai mencari kesenangan begitu kata-kata terakhir terucapkan mendadak ia menjotos sidung Hui Giyok sekalipun kungfunya tidak lihai jelek dua ia pernah belajar silat selama 35 tahun apalagi jurus yang dipakai adalah jurus hangbun pihau menyegau pintu menutup rumah dari ilmu pukulan tai angkun ilmu pukulan aliran siau linbei yang amat populer di masa itu bila terhajar telak batang hidungnya seketika kepala akan pusing dan matel berkunang dua serta tak mampu melawan lagi Hui Giyok tercengang ketika melihat orang berbicara sambil tertawa kepadanya padahal dia merasa tak pernah kenal orang ini kenapa orang bersikap begitu menghormat kepadanya belum lenyap erannya tahu dua suatu jotosan melayang ke hidungnya dalam kagetnya otomatis telapak tangan kiri Hui Giyok menangkis ke atas dan membuat gerak lingkaran ke sebelah kiri sudah dua malam ini dialatih jurus pukulan tersebut saking seringnya dia berlatih boleh dibilang jurus serangan itu sudah mendarah daging maka begitu ingatan melintas secara naluri jurus yang sudah dilatihnya itu dikeluarkan sekalipun merasa ragu apakah gerakan melingkar yang dialakukan ini sanggup menangkis serangan orang atau tidak Khoai Sin Hoa Giyok sendiri yakin sekali jotos niscaya akan merobohkan anak muda yang kelihatan lemah dan ketololan itu siapa tahu hanya suatu gerakan enteng saja tangan lawan berhasil menangkis pukulannya baru sekarang ia terkejut cepat kepalan kirinya menghantam pula tak terduga pada saat itu juga Hui Giyok telah menggerakkan tangan kanannya dari dalam menuju keluar berbentuk setengah lingkaran dan saat kepalan Hoa Giyok tertahan malahan bagian yang tertahan itu tepat urat nadinya Hoa Giyok terperanjat diam dua ia memaki ketololan sendiri terang sudah diketahui musuh akan melakukan gerakan tersebut kenapa dia malah mengantarkan kepalanya ke tangan lawan mendadak ia teringat gerakan musuh berikutnya itu adalah tangan menonjok ke depan secepat kilat ingatan tersebut terlintas dalam benaknya secepat itu pula ia ingin menangkis apa mau dikatakan lagi tangannya yang sebelah sudah terkunci tangan yang lain kena ditahan dalam keadaan begini biarpun dia tahu musuh akan menghantam ulu hatinya namun bukan saja ia tak mampu menangkis bahkan mengundurkan diri untuk menghindar pun tak mampu dalam sekejap itu ia merasa telinganya mendengung dada tergetar keras tenggorokan terasa anjir mati berkunang dua ia menjerit, tubuh mencelat jatuh ke belakang untuk kemudian terbanting keras di tanah setelah menahan urat nadi penting telapak tangan musuh hui giok lantas memutar tangannya dari luar melingkar ke dalam tapi dengan demikian maka tangan musuh pun ikut terangkat waktu menghantam ke depan dilihatnya musuh cuma memandangi dirinya seperti orang linglung belang tubuh lawan yang jangkung itu mencelat ke udara dan terbanting jatuh di sana hui giok sendiri sampai melenggong ia tak pernah menyangka jurus serangannya akan mendatangkan kehebatan seperti itu padahal jurus serangan itu baru dilancarkan setengah jalan dan musuh sudah kena dihajar roboh waktu ia memandang ke sana dilihatnya setelah tubuh Tancu menggelepak di tanah lalu tidak bergerak lagi ini membuatnya terkejut jangan-jangan orang itu kuhantam sampai semaput demikian pikirnya selamat menikmati